Ini untuk proses pengecekan perima bantuan PEP Yang mana disini masih banyak siswa yang belum melakukan proses pencairannya Nah disini ada berjumlah 4 siswa yang belum dicairkan Dan kebetulan untuk saat ini siswanya sudah ada 5 siswa yang sudah masuk daftar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel operator pendidikan ofisial Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan dan sekaligus membuat tutorial Mengenai percepatan penyaluran bantuan program Indonesia Pintar Untuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah Dan juga MAK Madrasah Aliyah Kejuran Namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tena loncengnya juga Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiah Amin amin ya robbal alamin Dan dimohon untuk teman-teman jangan sampai di skip ya Untuk informasi disini karena informasi disini sangat penting untuk teman-teman operator dan kepala madrasah Dan informasi disini untuk proses penyaluran bantuan PEP tahun 2022 Yang mana masih banyak lembaga yang belum melakukan proses pencairan Oke kita langsung masuk di informasinya terlebih dahulu ya Disini untuk informasinya Ini sudah ada surat edaran ya Yang mana surat edaran disini Dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Yang mana dalam hal tersebut Percepatan, pencairan, dan pemberitahuan batas waktu aktifasi rekening Penerima Program Indonesia Pintar atau penerima PEP tahap 2 dan tahap 3 tahun 2022 Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ataupun Kota Kepala Seksi Pendidikan Islam Di tempat Berdasarkan surat edaran KSKK Madrasah Dirjian Pendis nomor B Titik-titik Tanggal 4 Januari tahun 2022 4 Januari tahun 2023 Sebagai mana pokok surat Tersebut Berdasarkan laporan Bank Penyalur Dana Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Untuk MI tahap 2 Dan MPS dan MA untuk tahap 3 Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember tahun 2022 Masih terdapat sejumlah siswa Perima Bansos Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Yang masih Yang belum Melakukan pencairan dana bantuan dimaksud Sehubungan dengan hal ini tersebut Kami sampaikan langkah-langkah sebagai berikut Satu Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten ataupun Kota Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif Dengan Bank Penyalur BRI Dan Bank BNI Untuk melakukan proses percepatan pencairan PEP MI tahap 2 dan MPS Dan MA tahap 3 tahun anggaran 2022 Sesuai dengan koordinasi Sesuai dengan kondisi Welayah masing-masing Sesuai UNES PEP yang berlaku Dua Menginstruksikan Kepada pengelola PEP Tingkat Kabupaten ataupun Kota Dan Kepala Madrasah Untuk segera membantu Dan melakukan pendampingan Kepada siswa dalam melakukan pencairan Dana bantuan tersebut Data by name by address BNBA Penerima PEP tahap 2 dan Tahap dan MTS MA dan tahap 3 Tahun 2022 Yang belum melakukan pencairan Dapat diakses melalui link Format di bawah ini Terus yang ketiga Yaitu mestikan seluruh siswa Penerima PEP MI tahap 2 dan MTS MA tahap 3 Tahun 2022 Telah melakukan pencairan Dana memanfaatkan Bantuan tersebut Tiga Batas waktu aktifasi Rekening pada PEP JINJANG MI MTS MA tahap 2 Dan tahap 3 Tahun anggaran 2022 Paling lambat Pada tanggal 31 Januari Tahun 2022 Apabila sampai batas waktu Tersebut Masih terdapat siswa Penerima PEP Yang belum melakukan Aktifasi Maka dana Pada rekening tersebut Akan distorkan Ke kas negara Jadi Untuk teman-teman yang belum Melakukan proses pencairan Silahkan untuk Segera melakukan Proses pencairan Karena masih Karena disini Untuk aktifasi rekeningnya Sampai tanggal 31 Januari Dan kalau tidak Melakukan aktifasi Maka dana tersebut Akan ditarik kembali Ke kas negara Jadi Dimohon Untuk teman-teman Silahkan Untuk melakukan Proses penarikan Oke Kita langsung masuk Di tutorialnya Disini ya Karena Sudah ada Ini Untuk Proses pengecekan Perima Bantuan PEP ya Yang mana Disini Masih banyak Siswa yang belum Melakukan proses pencairannya Nah disini Ada Berjumlah Berjumlah Empat siswa Yang belum dicairkan Dan kebetulan Untuk saat ini Siswanya Sudah Ada Ada 5 siswa Yang sudah Masuk ya Masuk daftar Dan kebetulan Siswa tersebut Sudah ditetapkan Sebagai penerima Jadi Untuk teman-teman Disini Untuk proses penyalurannya Untuk teman-teman Itu dicek Untuk data Siswanya Silahkan Melakukan proses Pencairannya Dan Untuk teman-teman Yang belum Melakukan Proses pencairan Dipersilahkan Untuk melakukan Proses pencairan Di bank-bank Penyalur yang Sudah disediakan Jadi Teman-teman itu Bisa melakukan Dan mengecek Datanya disini Nah setelah itu Jika teman-teman itu Belum melakukan Validasi PEP Maka teman-teman itu Bisa Melakukan Proses Validas Bisa Melakukan Cetak 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 Kartu PEP Nya disini Teman-teman Bisa melakukan Proses download Nya Disini Untuk Kartunya Silahkan Bisa Dicek juga Bisa Dicek juga Untuk teman-teman Yang belum Memilikinya Bisa Mengeceknya Untuk Dana tersebut Dan Mungkin Untuk Informasinya Disini Saya Akhir Bagi Teman-teman Yang baru Menemukan Channel ini Jangan lupa Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Video Yang Terima kasih Banyak Semoga Teman-teman Dalam Keadaan Sehat Amin Amin Akhirnya Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di video Saya Selanjutnya Salam Sejahtera Salam Satu Data Sampai 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 Terima kasih telah menonton!